Lesti terkejut, Pak Prabowo berikan kadose spesial ini di hari perayaan ulang tahun Raffi Ahmad, beberapa saat yang lalu. Seperti yang diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang berbahagia usai merayakan ulang tahun pada 17 Februari 2024 kemarin. Diketahui bahwa pasangan yang telah dikaruniai dua orang anak tersebut memang berulang tahun di hari yang sama. Hanya saja, Raffi Ahmad kini berusia 37 tahun sedangkan Nagita Slavina 36 tahun. Di tengah kebahagiaannya ini, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendapatkan hadiah dari calon Presiden Prabowo Subianto. Bukan berupa barang mewah, tetapi Prabowo Subianto mengirimkan sebuah karangan bunga besar bertuliskan ucapan selamat untuk pasangan tersebut. Selamat ulang tahun untuk Raffi Ugigi. Dari Prabowo Subianto, bunyi ucapan itu. Karangan bunga itu terdiri dari papan berwarna biru dengan tulisan putih di atasnya. Papanya dikelilingi oleh sejumlah bunga warna-warni yang membuatnya terlihat indah dan meriah. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina langsung berfoto dengan karangan bunga tersebut dan mengunggahnya di media sosial. Nampak bahwa karangan bunga itu mendadak-datang di pagi hari karena Nagita Slavina bahkan masih mengenakan baju tidur. Alhamdulillah, terima kasih atas karangan bunga ucapan happy bye untuk kita ber-dua dari Pak Prabowo, tulis Raffi Ahmad di Instagram, Minggu 18 Februari 2024. Sejauh ini, diketahui bahwa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merupakan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka. Maka tak heran, jika mereka berdua mendapatkan hadiah ulang tahun dari calon presiden tersebut mengingat hubungannya yang sangat dekat. Raffi Ahmad pun langsung mendoakan agar Prabowo Subianto dikaruniai kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Love Uful Kita doakan Pak Prabowo juga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar Raffi Ahmad. Di ulang tahun kali ini, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang mendapatkan banyak hadiah dari orang-orang di sekitar mereka. Banyaknya teman dan relasi membuat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina begitu suka cita di hari bertambahnya usia ini. Seperti yang diungkapkan di salah satu unggahannya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sendiri tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan begitu banyak kejutan dari orang di sekitar. Alhamdulillah di hari ulang tahun ini kita sama sekaligah menyangka banyak mendapatkan perhatian suprisye dan ucapan dari semua teman-teman, sahabat. Kerabat pokoknya seneng banget dan bersyukur, katanya. Selain dari itu, rencananya, Raffi Ahmad juga akan bertolak ke Spanyol bersama sang istri. Ada pekerjaan yang menanti di sana, sekaligus menikmati waktu bersama Nagita Slavina. Hari Senin kita mau ke Spanyol, kerja sambil jalan-jalan. Kita kerja sama turisme Spanyol, ngundang kita kerja sekalian honeymoon. Kayaknya berangkat berempat. Alhamdulillah masih bisa dipercaya, semangat terus, paparnya. Di hari ulang tahunnya, keluarga dan karyawan Rans Entertainment juga membuat pesta perayaan sederhana. Raffi dan Nagita mendapat surprise dari kedua putra mereka, Rafathar dan Rayanza. Mereka ngasih selamat, surprise, A. Rafathar juga ngasih kado, tutur presenter terkenal ini. Di perayaan ultah kali ini, keduanya memilih tema yang khas, mengingat kembali masa-masa indah di masa SMA. Suasana penuh kejutan tercipta ketika Raffi dan Nagita disambut oleh sebuah banner megah. Menggambarkan Raffi, Nagita dan karyawan tengah bersekolah di SMIN 16 Andara.